Halo, hai, selamat datang di channel aku LoveMartin123 channel Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel aku lagi Kepada anda yang baru saja menonton video LoveMartin123 channel Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys Kalian kira semuanya jangan lupa nonton sampai habis ya Oke, hari ini LoveMartin akan membawa anda cara Untuk membuat popcorn yang simple, mudah, dan ringkas Rasanya, rasa butter, sugar, dan honey Butter, mentega, gula, dan madu Oke, teruskan ikuti LoveMartin Nonton video sampai habis ya guys Teman-teman, kalian semuanya Selamat datang, selamat datang, video aku sampai habis Lalu anda ingat, medak, video aku sampai habis ya Kepada teman-teman semuanya Jangan lupa nonton video LoveMartin123 channel Sampai habis ya teman-teman, kalian-kalian semuanya Nonton sampai habis ya Terus dan terus nonton ya guys Oke, ke pertama ya kita mestikan Kita naklah guna Jagong popcorn yang dah dijual di kedai-kedai Kedai-kedai runcik sampai di supermarket Dan bersama kali kita Bila nak masak itu Guna Ha Campuran minyak Serikit dan Butter dan juga garam Dan masukkan Jagong Popcorn kita ke dalam minyak yang Sengah panas itu Pastikan minyak yang mula-mula itu Kita gunakan Api yang agak kuat sikit Dan Bila minyak itu dah panas Kita Boleh perlahankan Perlahankan Api bagikan kecil sikit Dan Kita akan tunggu Dan kita Kita Kacau Kacau Dan terus mengacau Jagong kita di minyak yang panas Itu tadi Sampai Kelihatan Meletup-letup Haa macam ini Haa Meletup-letup Macam bom Haa macam bom Macam meletup Macam mercun Macam itu Dan kita terus Tutup dengan Tutup Periuk Pastikan guna periuk yang Agak dalam Agak Tak Melompat Ataupun Berterbangan Ketempiaran Popcorn kita itu nanti Agak dalam sikit Dan Selepas kita nampak yang macam ni Terus tutup dengan Penutup Periuk khas Ataupun Penutup yang sesuai Untuk periuk yang tinggi Macam ni Dan pastikan Haa Tutup Dan Pastikan juga Api Mesti nak Dibagi Kecil Sekali ya Dan kita boleh Cek sikit-sikit Dia akan meletup-letup Kat dalam tu Haa Dan biar dia Meletup Sampai bunyi Letupan Mercun Yang dalam Periuk tu Agak berkurangan Dan kita boleh buka Dan macam ni Ini adalah yang Pertama tadi Kita cuba Ini adalah Kita buka Ini adalah Haa Yang dah Dia Automatik Memang Agak penuh Dia Apa ni Hasil Popcorn yang dah Kena goreng dengan Butter Minyak masak sikit Dan juga Campuran garam Yang ini Belum lagi letak Perencah Gula lagi tu Jadi Kita mesti Buat Begini Sampai habis Dan Pastikan semuanya Berkembang Mekah Popcorn Dan Kepada kali ini Ini adalah video Untuk membuat Dia punya Ahal Gula Butter Letak sedikit minyak Dan Sedikit Honey Nanti 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 saya tunjukkan Dan ikuti langkah-langkah Yang saya tunjukkan Pada anda semua Ya guys Teman-teman Kawan-kawan semuanya Bukan tu Bercara Ngadu Popcorn Rumah Kita Kita Ngay-ngay-ngay kat Berhenti honey, fungsi honey itu adalah untuk ngasuh yang nama kita ngasuh yang nak terlalu kering untuk dia di gaul-gaul dan gaul kita lagi ngambil kayak sederhana apa nama tadi? sederhana sederhana kering yang nak terlalu keras kita pukul pukulnya lagi jadi kita mesti menyaksa yang lembut-lemit jadi gaul yang nak apik paling slow sekali paling baru sekali udah nyak lagi kita gaul dan gaul ngambil kaya gula yang tadi cair bergula gula yang gula yang tadi, nanti kita pukul kurang manis kita tak kurang kaget gula 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 yang gula yang tadi, kita pukul cita rasa masing-masing aku pukul yang labat adunan kumanya, aku pukul yang pautuk jadi kita mesti agak-agak yang berkelikatan popcorn kita yang lagi berkelikatan ni, kita kat betul-betul kawal, kita pukul lengkah ekstra manis jadi aku tuk sederhana manis ada egek, jadi aku menyukainya honey, gaul gula adalah untuk menyukainya gula menyukainya kedar ya jadi yang nak letuk kering untuk yang majak cair gula gula yang tadi nak letuk kering labat honey yang kena ngasuh ya agar sedikit lembut adunan kita yang tadi jadi aku boleh slow p labat buka jambat diiancur mengekat laun kat jambat-jambat udahnya kacau dan kacau 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 terus mengacau adunan dan sambil kita tunggu gula tu menjadi karamel karamel mix honey ok, nyak lah macam itulah terus kacau mengacau sampai gulanya sedikit kita mendak yang lagi sedikit agak dah perkurangan yang berketulan gula kita angkat kita main-main kering untuk nanti kalau dah begitu likat macam ni memang agak sesuai tapi kita tunggu sekejap lagi kena kita air kita mendak agak gula yang dah semakin hilang semakin mencair terus ke kacau dan kacau sampai habis so lagi kita mendak hasil gula yang lagi berketuk itu adalah hasil gula perang kita gula perang jadi gula gula kena campuran popcorn kita sudah jadi karamel so kita tuangkan tuang kita popcorn yang kena digoreng dengan butter tadi ok langkah seterusnya selepas kita ingkah popcorn bergulai dengan dengan butter sedikit minyak dan gula tadi dengan honey dan kita terus kacau dan aduk adukkan sampai rata menyeluruh aduk semeluruh yang bolehlah supaya adunan kita sama rata dan sama balance manis gula dan honey dan butter tadi gaulan 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 terus terus dan jangan lupa terus menonton juga ya guys ok dan kita akan terus gaul tengok macam ni cara gaul jangan terlalu kasar kalau kita kasar sangat gaul dia takut dia nanti nanti tekstil dia punya popcorn hancur pula kita mesti nak kacau dalam keadaan kuali yang tengah panas sebab masa kita tengah panas macam ni sesuai untuk gula dan honey tadi dan butter tadi akan merebak antara satu kena dengan yang lain juga pada popcorn tadi tengok macam ni dan kita akan terus dan terus kacau dan dah jadi itu dia popcorn ala-ala rohmatin satu video channel khas buat untuk anda semua yang nak tahu resipi macam mana nak buat popcorn daripada rumah dan kita tak payah pergi ke kedai untuk bersekut-sekut bersusulut ngau balam siamanya kita pun ngadu terimpu nang mudah nang lebih nyamai daripada kecualnya kita boleh cuba dan cuba terus ngau mudah videoku sampai habis habis kita akan mudah hasil kat kuing khabat dalam tanam kita tanam kena review kita lagi kita akan mudah lagi lepas kita boleh mudah cantik dan sangat nyamai rasanya endo maki endo dan enak sekali teman-teman kalian kalian semuanya ngau kawan-kawan semuanya nonton sampai habis dan jangan lupa buat popcorn sendiri kat rumah lagi sedap lagi enak dan lagi lezat hello video tadi kita dah habis kita dah habis kita dah habis buat popcorn sedikit minyak dan sedikit butter jadi hasilnya kita ada dua so so hmm oke kita cuba ya teman-teman 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 semua nak ingat cuba resepi simple semua orang nama saya tapi tak kalau kalau kita kita tengok kalau yang sangat menyerah nah tu Oh 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 Bye 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 Tuh Kedua ya, sama flavor Gula dan honey Mixed butter Masih endo sikit Ini ada Hmm Ada yang nak cuba Bye bye Hehehe 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 Oke guys Oke semua kawan-kawan semuanya Kalian-kalian semuanya Terima kasih kerana sudah menonton video Love Martin 1,2,3 channel Dan diharap anda akan terhibur dengan video yang simple Untuk membuat popcorn tadi Terima kasih kerana menonton video tadi dan Jumpa lagi ya guys Terima kasih kerana menonton video ini Terima kasih kerana menonton video ini Terima kasih kerana semua yang sudah klik Lalu menonton video ini sampai habis Terus ke menonton video ini Lalu berjumpa dengan saya Selamat menonton video ini Bye bye Terima kasih kerana menonton video ini Terima kasih kerana menonton video ini Terima kasih kerana menonton video ini Terima kasih.